Intro Ya kita awal informasi pertama saudara Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat persiapan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Riau Gubernur Riau Syamsuar membuka dan memimpin secara langsung rapat persiapan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Provinsi Riau Syamsuar mengatakan hal ini dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi nasional Dirinya menambahkan hal tersebut kemudian yang mendorong Provinsi Riau untuk bisa mengoptimalkan peran dari kegiatan ekonomi syariah dan membentuk KDEKS Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Dapat ini adalah menjalani rapat pleno yang dipimpin oleh Bapak Pres yaitu rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Hari ini tugaskan oleh Bementeri Keuangan Bementeri Keuangan ini kadang-kadang setaris dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Sekarang manajemen persekutifnya ditugaskan disini untuk memberikan pemahaman kepada kita yang ada disini Sehingga nanti Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini dapat membantu bagaimana nanti meningkatkan ekonomi dan Keuangan Syariah Nah sebetulnya nanti ada dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, termasuk ahli-ahli Tugasnya ada 13 pengguna prioritas, nanti yang akan dilaksanakan Ini sejalan dengan perpanjangan tangan dari Komite Nasional dan Keuangan Keuangan Dirinya berharap pembentukan KDEKS bukan hanya sekedar menjadi salah satu pilihan Tetapi menjadi arus utama atau mainstream Yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di ekonomi global Dengan memanfaatkan populasi atau potensi permintaan yang begitu besar di Indonesia maupun di dunia Norkomala Andika dan Hermansyah melaporkan Terima kasih telah menonton!